Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Urum mengungkapkan inovasi penting dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Apalagi di era digitalisasi saat ini, hal tersebut diungkapkan UU saat membuka Kompetisi Inovasi Jawa Barat atau Kijb di Aula Barat Gedung Sate Bandung beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum membuka Kompetisi Inovasi Jawa Barat atau Kijb di Aula Barat Gedung Sate Jumat 10 Juni 2022 siang. UU pun menyatakan inovasi penting dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Menurut UU, jika pemerintah melayani masyarakat tanpa berinovasi, dirinya khawatir pemerintah akan ditinggalkan masyarakat. Apalagi saat ini pihak swasta sudah mampu memberikan jasa kepada masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. UU mengemukakan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menjalankan inovasi di berbagai hal, salah satunya mendorong perekonomian pondok pesantren atau ponpes. Melalui OPOP, pondok pesantren tidak bergantung lagi kehidupannya dari hal-hal zakat, infak, sedekah, dan syariah para santri karena sudah memiliki usaha seperti minimarket dan lain-lain. Karena menurut UU, pemerintah mengadakan kegiatan KIJB untuk mendorong masyarakat berinovasi, terutama para pemegang kebijakan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Di mana inovasi sangat berbeda dalam era digitalisasi hari ini, hidup selalu tiba-tiba dan hidup tidak ada yang pasti. Untuk mengantisipasi dua poin tersebut, kita harus menerima inovasi-inovasi ke arah yang lebih baik, tujuan adalah supaya lebih primanya pemerintah melayani masyarakat. UU pun menegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti dalam berinovasi. Dirinya mencontohkan inovasi di bidang pendidikan, sehingga PPDB tidak ada masalah hingga di bidang kesehatan. Selain oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekda Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat pun, turut membuka KIJB di Gedung Sate, Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV